Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita bergabung di materi kedua dari mata kuliah kita di sesi ke-8 ini mengenai model distribusi perjalanan atau trip distribution model kita lanjutkan bagaimana lanjutkan daripada video pembelajaran jauh-jauh jarak jauh tadi sebelumnya kita saat ini akan menjelaskan beberapa model yang masuk dalam model analog model analog yang tergabung dalam kelompok model secara langsung model ini dipakai untuk menentukan berapa nilai dari matrik asal tujuan matrik asal tujuan yang kita peroleh dari survey kemudian kita gunakan berdasarkan nilai angka pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing zona baik zona asal maupun tujuan untuk mendapatkan nilai matrik asal tujuan di masa yang akan datang ada lima model yang akan kita pelajari yang pertama adalah model seragam atau uniform kemudian model rata-rata atau average dan ini adalah kedua model ini masuk ke dalam model growth vector secara umum kemudian dilanjutkan dengan model perbaikan dari kedua model tersebut yaitu model VATAR model Detroit dan model kita mulai dengan model faktor pertumbuhan umum faktor pertumbuhan secara umum kita bisa tuliskan bahwa kita bisa mendapatkan nilai pertumbuhan perjalanan di masa yang akan datang dengan mengetahui nilai perjalanan saat ini atau besaran perjalanan saat ini dikalikan dengan faktor pertumbuhannya jadi misalnya saat ini ada 100 perjalanan katakan demikian kemudian di zona tersebut terdapat angka pertumbuhan kurang lebih 2 begitu maka perjalanan yang akan datang kita bisa dapatkan kita bisa peroleh dari perkelian sederhana di persamaan ini adalah perjalanan saat ini 100 perjalanan digalikan faktor pertumbuhnya 2 kali sehingga perjalanan yang akan datang akan menjadi 200 perjalanan ini yang kita sebut sebagai konsep dari faktor pertumbuhan nah faktor pertumbuhan model seragam ini mengambil konsep sama seperti faktor pertumbuhan umum dengan asumsi bahwa pertumbuhannya dianggap sama untuk seluruh zona baik itu zona pakitan maupun zona tarikat bercontoh misalnya di zona asal I misalnya ada faktor pertumbuhan 2 kali kemudian karena ini pertumbuhan seragam maka di zona tujuan zona C dan zona K faktor pertumbuhannya 2 kali juga nah misalnya kita anggap bahwa di zona I ini terjadi bangkitan perjalanan sebesar 840 perjalanan dan dia akan terdistribusi menuju ke zona C 500 perjalanan dan di zona K 340 perjalanan nah apabila kita menggunakan pendekatan metode seragam maka di kedua zona tersebut faktor pertumbuhannya sama yang I adalah 2 kali kenaikan di tujuan C dan K adalah 2 kali pertumbuhan nah kita lihat di zona I karena dia 2 kali pertumbuhan maka distribusi tahun berikutnya atau tahun mendatang menjadi 8 kali 2 menjadi 1680 sedangkan kita ketahui bersama disini faktor pertumbuhan di tujuan dari 500 menjadi 1000 karena naik 2 kali dan dari 340 menjadi 680 680 maaf jadi ini total sama yaitu sebesar 1680 ini adalah disebut sebagai faktor pertumbuhan seragam artinya kedua zona ini memiliki faktor pertumbuhan yang sama nah apa kelemahan metode ini kelemahan metode ini sangat mudah kita simpulkan bahwa setiap zona tidak mungkin memiliki faktor pertumbuhan sama jadi ada zona yang memiliki faktor pertumbuhan yang cepat dan ada zona yang memiliki faktor pertumbuhan yang agak lambat ini yang kemudian menyebabkan faktor seragam ini metode seragam dengan faktor pertumbuhan yang sama ini tidak tidak eligible artinya tidak pas untuk diterapkan pada analisis distribusi perjalanan kemudian melihat ada perubahan faktor pertumbuhan yang berbeda antara zona asal dengan tujuan maka digunakan metode yang kedua yaitu metode rata-rata jadi metode rata-rata ini dibuat sebuah rata-rata antara faktor pertumbuhan asal dan faktor pertumbuhan tujuan contoh masih ambil analogi contoh yang sama cuma disini kita coba bedakan dimana faktor pertumbuhan zona asal ke C itu sebesar 3 dan faktor zona pertumbuhan di zona asal zona tujuan K itu meningkat menjadi 1,8 jadi saya ulangi perbedaannya disini kalau yang sebelumnya menggunakan faktor pertumbuhan yang seragam 2 disini kita coba untuk berikan variasi di zona tujuan C ini naik 3 kali dan di zona tujuan K naik 1,8 kali nah misalnya di zona I di faktor pertumbuhan asal 2 kali sehingga kita bisa peroleh ada 1.680 perjalanan 1.680 perjalanan dan 840 dikalikan 2 nah manakalah di zona tujuan zona C meningkat 3 kali menjadi meningkat 3 kali menjadi 1500 sedangkan disini kalau kita menghitung dari zona faktor seragam ini menjadi 1,8 kali 340 namun disini kita menggunakan metode rata-rata bahwa nilai total ini harus kita bagi 2 jadi disini kita menggunakan rata-rata antara zona bangkitan 2 kali zona tarikan atau zona tujuan 3 kali sehingga 2 plus 3 bagi 2 jadi ini ada 2,5 kali pertumbuhan yang kedua adalah 2 plus 1,8 dibagi 2 ini adalah zona yang pergerakan terjadi dari I ke K nah kita ketahui bersama disini hasilnya adalah 2,5 kali dan disini hasilnya adalah 3,8 per 2 nah dari sini kita peroleh bahwa perjalanan menuju ke zona J itu akan menjadi 1250 perjalanan sedangkan perjalanan yang menuju zona K itu menjadi 646 perjalanan nah kita ketahui bersama bahwa perjalanan yang akan datang disini menjadi berbeda kenapa berbeda karena yang dibangkitkan adalah 1680 perjalanan berdasarkan nilai bangkitan angka pertumbuhan pada bangkitan perjalanan di zona asal dan yang tertarik menuju ke zona tujuan dia melebih itu sejumlah 1896 nah berarti sini ada sisa ya ada sisa ini membuat perhitungan ini tidak reliable jadi apabila faktor pertumbuhan yang ada di zona tujuan maupun zona asal ini terjadi sebuah nilai deviasi yang cukup besar maka metode ini menjadi sangat tidak reliable nah untuk itu kedua metode ini baik seragam maupun rata-rata jadi tidak eligible untuk digunakan di dalam perhitungan distribusi perjalanan kita akan menggunakan metode yang ketiga metode yang ketiga ini adalah metode yang kita sebut sebagai metode fratar metode fratar ini merupakan metode yang dikembangkan untuk menghitung nilai matrik asal tujuan yang akan datang berdasarkan faktor pertumbuhan pada masyarakat musik zona dengan dasar bahwa distribusi perjalanan dari suatu zona pada waktu yang akan datang ini harus proporsional dengan distribusi yang sepatu saat ini artinya harus sama proporsional secara logika dia tidak terlalu berbeda kemudian distribusi perjalanan dimodifikasi dengan faktor pertumbuhan dari zona kemana perjalanan tersebut berakhir jadi kemudian akan dikalikan dan kemudian kita coba kita ikterasikan kita ulang-ulang pengkali tersebut sampai mendapatkan nilai yang kita sebut sebagai konvergen konvergen ini artinya tetap apa yang tetap bahwa ketika kita melakukan iterasi dengan faktor pertumbuhan yang sudah kita tentukan tadi tentu akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda nah nilai yang berbeda-beda ini terus kita ulang-ulang kita coba-coba kita hitung ulang sampai mendapatkan sebuah nilai dimana kalau kita ulang-ulang lagi berhitungannya dia tetap akan menghasilkan hasil yang sama ini kemudian kita sebut sebagai konvergen nah ini rumus yang digunakan di dalam metode ini rumus umumnya adalah ini dimana kita akan menghitung adanya sebuah penyeimbang ini adalah perjalanan yang akan datang ini adalah perjalanan saat ini atau base year dan ini adalah faktor pertumbuhan di zona asal dan di zona tujuan LI dan LD merupakan faktor penyeimbang yang kita gunakan untuk mendistribusikan perjalanan tersebut dari faktor pertumbuhan data-data kita coba hitung dulu langsung kepada contoh kasus misalnya ini adalah matrik asal tujuan dengan order 4 x 4 artinya disini ada 4 zona 4 zona ada 4 zona yang masing-masing zona merupakan zona asal dan tujuan artinya zona yang membangkitkan perjalanan dan zona yang menarik perjalanan nah kemudian dari hasil survei kita peroleh yang berwarna apa namanya merah muda ini tengah ini ini merupakan hasil matrik asal tujuan dari hasil survei di tahun ini nah kemudian kalau kita jumlahkan ini adalah total perjalanan yang dibangkitkan dari zona asal dan kalau kita jumlahkan ke bawah ini adalah total perjalanan yang dibangkitkan maaf total perjalanan yang ditarik menuju ke zona tujuan nah kemudian yang akan datang itu diperkirakan akan naik sebesar 2 kali di zona asal 1 zona asal 2 tidak naik tetap zona asal 3 2 setengah kali dan zona asal 4 3 kali demikian juga di zona tujuan di zona pertama tidak ada kenaikan di zona kedua sebagai basis tarikan naik 3 kali di zona ketiga 2 kali dan di zona ke 4 2,67 kali sehingga disini di kolom berikutnya disini adalah ini faktor pertumbuhan yang akan datang maaf total perjalanan yang akan datang yang dikendaki nah ini juga total perjalanan yang akan datang yang dikendaki yaitu dengan mengkalikan antara total perjalanan saat ini dikalikan dengan faktor pertumbuhannya 170 ini kita berikan warna supaya berbeda 170 dikalikan 2 maka yang akan datang menjadi 340 diberikan juga contoh misalnya disini 170 di zona kedua dikalikan 3 ketumbuhannya menjadi 510 nah nilai yang ada disini ini merupakan nilai perjalanan yang akan datang untuk zona tarikan dan perjalanan yang akan datang untuk zona tujuan maaf zona bangkitan nah tentu disini akan kita kita ketahui bersama bahwa dengan berubahnya total perjalanan tentu disini akan berubah nilai ini yang akan kita hitung berapa perubahannya dari kenaikan tadi nah langkah pertama adalah kita menghitung nilai faktor penyeimbang kepertumbuhan dengan mencari terlebih dahulu ke seluruh faktor yang ada baik itu untuk bangkitan maupun untuk tarikan misalnya kita menghitung dulu untuk bangkitan notasinya adalah LI ia adalah bangkitan rumusnya ini kita kait bersama bahwa tidak diperbolehkan nilai yang sama misalnya TKK tidak boleh atau TDD tidak boleh sehingga disini kita menghitungnya adalah total jumlah perjalanan total jumlah perjalanan selain perjalanan yang ada di zona itu misalnya untuk L1 yang kita hitung adalah T12 T13 T14 jadi sigma dari T12 T13 T14 jadi 40 ditambah 50 ditambah 60 dibagi dengan kita kalikan masing-masing T12 dengan E12 E12 ini kita kita hitung disini jadi 40 kita berikan warna yang berbeda untuk poin tanah supaya tidak membingungkan 40 dikalikan E nya E12 adalah disini 1 kemudian 50 kita likan disini 2,5 atau E13 kemudian 60 dikalikan 3 oke kita peroleh nilai yang ada disini ya kita berikan merah sedikit nah ini maka kalau kita menggunakan rumus disini kita bisa peroleh nilai bawah 40 sigma ya sigma disini 8 jumlah 40 tambah 50 tambah 60 penjelasannya dibagi dengan sigma daripada E dikalikan T E tadi berapa saat 40 kalikan 40 disini kalikan 1 50 kalikan 2,5 dan 60 kalikan 3 maka total adalah disini 40 tambah 50 tambah 60 berapa total 150 dibagi dengan penjumlahan sigma E dikalikan T total kita peroleh nilai 0,4348 dengan cara yang sama kita lakukan atau kita siapkan untuk baris yang lain misalnya ini satu contoh lagi yang berbeda disini adalah tidak boleh ada T22 sehingga disini kita menghitung dengan T12 40 ini tidak boleh T23 100 kemudian T24 50 jadi 40 tambah 100 tambah 50 dibagi dengan 2 ini E dikalikan dengan 40 ditambah 2,5 dikalikan 100 ditambah 3 dikalikan 50 jadi total disini kita peroleh nilai 0,3958 nah dengan cara yang sama kita bisa menyelesaikan untuk seluruh L3 untuk bangkitan dan seterusnya sampai L4 dan L faktor penyimbang untuk tarikan nah disini setelah kita dapatkan kita masukkan nilainya ini adalah nilai yang kita hitung tadi untuk L I dari asal ini dari zona asal kemudian LD ini dari zona tujuan kita masukkan di baris terakhir dari matriks kita maupun di kolom terakhir di barang mata kita nah selanjutnya kita menghitung untuk iterasi yang pertama menggunakan metode ini fratar maka kita gunakan tadi rumus yang sudah kita tuliskan di depan bahwa perjalanan yang akan datang itu kita peroleh dengan mengetahui atau dengan mengkalikan perjalanan saat ini dikalikan pertumbuhan di zona asal dikalikan pertumbuhan di zona tujuan dikalikan dengan faktor penyeimbang angka pertumbuhannya dibagi menjadi dua maka disini kita hitung ini contoh jadi dari mana angka 16,64 yaitu dari 20 faktor pertumbuhan saat ini dikalikan maaf angka perjalanan saat ini dikalikan faktor pertumbuhan dari zona pertama yaitu dua atau faktor pertumbuhan bangkitan dikalikan dengan faktor pertumbuhan tarikan satu dikalikan dengan ini rumus faktor penyeimbang li 0,4348 ditambah 0,3971 dibagi dua maka kita dapatkan perhitungan ini hasilnya adalah 16,64 nah dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan nilai 110,78 84,65 151,62 dan seterusnya dan ini bisa anda kerjakan dengan Excel dengan sangat mudah sekali anda tuliskan persamaan ini di Excel dan anda bisa terus di copy paste ke bawah dalam waktu yang sehingga anda bisa menyelesaikan perhitungan dengan baik nah disini langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan seluruh nilai yang kita peroleh di iterasi pertama baris dihitung dengan baris kolom dihitung dengan kolom sehingga anda dapatkan nilai baru disini ini adalah nilai bangkitan perjalanan dari zona asal dan ini adalah nilai tarikan perjalanan dari atau menuju ke zona tujuan nah kita lihat ada perubahan tidak tentu ada perubahan yang tadinya 170 menjadi 363 yang tadinya 220 menjadi 196 yang tadinya 200 menjadi 500 yang tadinya 250 menjadi 784 yang tadinya dengan tarikan yang tadinya 200 menjadi 215 yang tadinya 170 menjadi 592 yang tadinya 230 menjadi 384 yang tadinya 240 menjadi 693 selesai? belum? kita lihat bahwa disini kita saksikan ini sudah 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 sama belum? belum sama yang kita inginkan adalah 340 disini masih 363 berarti 363 ini terlalu tinggi sehingga kita belum mengkalikan kembali atau melakukan iterasi kembali supaya nilainya mendekati 340 yaitu dengan kita mengkalikan terhadap faktor kita sebut sebagai faktor pertumbuhan maaf kita sebut sebagai faktor pertumbuhannya disini ya nilainya sebesar 0,9 0,935 yaitu dari dari mana nih? dari 363 6,866 dibagi dengan 340 ketemu 0,935 dengan cara yang sama kita dapatkan untuk baris kedua zona asal ketemu 1,117 yaitu dari 196,98 dibagi 220 ya dan maaf ini kebalik 220 dibagi dengan 196,9838 ya demikian kita baris ketiga kita peroleh 0,925 dari 500 dibagi dengan 540 disini 0,95 dari 750 dibagi dengan 745,94 dan ini juga sama 0,935 berasal dari 340 dibagi dengan 363,6 866 dengan cara yang sama kita juga bisa peroleh disini ya untuk tarikan perjalanannya nah kemudian langkah selanjutnya bagaimana? kita hitung li kenapa li kita hitung lagi karena nilainya berubah ya nilai disini berubah nilai e-nya berubah ya nilai e-nya berubah nilai distribusi perjalanannya berubah sehingga kita harus menghitung kembali li-nya dan ld-nya dengan cara yang sama seperti yang kita hitung di sebelumnya nah ini terus kita putar-putar lagi kemudian kita setelah selesai dapat ini kita hitung untuk iterasi yang kedua yaitu kita kalikan tadi kalau tadi 20 kalikan 2 kalikan 1 kalikan 0,4348 ditambah 0,3971 dibagi 2 nah disini kita menggunakan angka yang baru 16,64 kalikan e-nya berapa disini 0,935 kalikan 0,928 ditambah e-nya 1,0010 ditambah 0,9867 dibagi 2 nah kita dapatkan 3 ke 4 ke 5 sampai iterasi ke berapa sampai kita ulang ke 12 kali jadi 12 kali kita dapatkan nilainya sudah konfagen nilainya sudah konfagen 340 340 220 220 500 500 kita buktikan dengan disini nilainya adalah 1 atau mendekati 1 kalinya kalau kita ulang lagi di iterasi yang 13 seterusnya 14, 15 dan seterusnya nilainya tidak akan berubah jadi ini akan tetap nilainya disini sebut sebagai konfagen nah itu dengan metode fratarnya kita tetap peroleh ini tadinya adalah MAT di baseline setelah kita hitung dengan metode fratar akan berubah MAT-nya adalah MAT yang untuk perjalanan yang akan datang demikian para masyarakat semua yang berbahagia jadi ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu di video yang kedua untuk metode fratar selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya untuk metode farnes dan italy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati